Intro Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika Serikat akhirnya tidak dimakan menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam Amerika Sebagian besar makanan ini berakhir di tempat pembuangan sampah dan mengeluarkan sejumlah besar gas metana Untuk membantu mengatasi masalah global ini sebuah perusahaan Belanda mengembangkan sistem pemantuan limbah makanan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang terbuang Data dikumpulkan secara instan dan dibagikan di dashboard untuk membantu koki melihat masalah yang berulang Wawasan seperti itulah yang kini bisa diakses para koki untuk mengurangi limbah makanan sekaligus meningkatkan keberlanjutan dan labah mereka Restoran tidak perlu membeli perangkatnya tapi membayar biaya langganan bulanan untuk informasi yang dikumpulkan dan dibagikan sistem ini Sejak diluncurkan pada 2019 layanan ini telah membantu sekitar 100 restoran di Eropa menekan limbah makanan dan menghemat dana Perusahaan asal Belanda ini berencana untuk memperluas sistem inovasinya ke pasar Amerika Serikat dan berharap suatu hari nanti akan bisa sepenuhnya menghilangkan limbah makanan dari dapur di industri restoran Dari Arlington, Virginia saya Helmy Johannes dan tim VOA Terima kasih telah menonton!